Megawati dikepung sana-sini agar deklarasikan Ganjar sebagai Capres 2024. Dalam kesempatan ini kami juga meminta dengan hormat kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, Ibu Bangsa kami agar memberikan restu kepada kader terbaiknya Ganjar Pranowo untuk meneruskan wisdom Ibu Megawati Soekarno Putri untuk memimpin bangsa ini. Namun demikian, masa depan kader potensial yang memiliki kecenderungan peringkat survei tertinggi tersebut sangat bergantung pada keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ketika telah memutuskan untuk rencana mengumumkan calon presiden pada tahun 2023. Kebetulan yang kedua, calon itu yang diputuskan, tentu saja yang mampu melanjutkan tadi nafas kepemimpinan perjuangan dari Ibu Karno, Ibu Megawati, dan Pak Jokowi. Dan yang ketiga, bahwa calon tersebut telah dipersiapkan secara matang untuk mampu menjadi seorang pemimpin yang dapat memikul tanggung jawab bagi masa depan. Ganjar kan ketika ditanya oleh salah satu divi swasta, bahwa apakah siap, ya pres kan begitu. Nah, beliau kan jawabnya juga jelas. Yang namanya kader PDI perjuangan itu, untuk bangsa dan negara, tidak ada kata tidak siap. Siap. Pengamat politik Henry Satrio menilai seolah-olah Megawati Sukarno Putri dikepung dari berbagai sisi agar mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres yang akan diusung PDIP di pemilu 2024. Namun, Henry percaya dalam memutuskan capres dari PDIP, Megawati tidak akan hanya berpatokan kepada elektabilitas. Seolah-olah Megawati dikepung dari berbagai sisi untuk segera mengumumkan Ganjar Pranowo, kata Henry Satrio yang juga pendiri lembaga survei kedai kopi dalam sebuah diskusi di Jakarta. Menurut dia, hal itulah yang terjadi belakangan ini dalam menentukan calon presiden yang akan diusung PDI perjuangan pada pemilu 2024. Tiba-tiba muncul sosok Ganjar Pranowo seperti muncul dari kekuatan luar partai politik munculnya slogan-slogan mengancam PDI perjuangan Ora Ganjar Ora atau seperti yang saya katakan tadi dikepung Megawati Soekono Putri seolah-olah harus Ganjar Pranowo, kata dia. Menurut Henry, ada yang mengatakan penentuan calon presiden dengan elektabilitas tinggi seperti elektabilitas Ganjar Pranowo saat ini akan memberikan efek ekor jas terhadap suara yang dirauk partai. Namun, lanjut dia, hal tersebut ternyata tidak terjadi jika melihat hasil survei 2014 dan 2019. Apakah betul Ganjar Pranowo akan menyumbangkan koktel efek yang besar kepada PDIP? Jokowi saja dengan Jokowi efeknya 2014 hanya menyumbangkan 4,6% untuk PDIP. Jokowi. 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 Terima kasih telah menonton!